Oh iya sahabat, ini nih Fahibu Aku banyak ngomong, saya ingin ketemu sama Gus sekali Kita langsung mau masuk aja Tidak bisa Bapak, karena sangat penting Walaupun seperti ini tidak bisa, tidak bisa Karena ada karenkobat ini yang harus, atau Bapak ini maksudnya Bapak memaksa karenkobat untuk berdiri dan melawan Bapak Bapak, ayo kita sarangin Bapak, 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 Bapak Madu Rukiya Gyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya Sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga Dan juga madu Rukiya Gyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib Dan dibacakan burdah, maulid rotib alhadad Serta didoakan ribuan jamaah Yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan Dan hasilnya juga sangat banyak Yaitu untuk penyakit medis dan non-medis Seperti sihir, tenung, guna-guna, santet Dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor Sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis Imam Bukhari Muslim Jika ingin memesan madu Rukiya Gyo Hubungi nomor admin 0813-332-2776 Dan hasil dari penjualan madu Rukiya Gyo ini Juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikuljana Dan pondok pesantren Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya Untuk pembangunan masjid Torikuljana ini Bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123-052-7225 Bank BRI 0516-0103-2763-504 Bank Mandiri 144-0575-71111 Atas nama Muhidrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Almarbawi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Pada malam hari ini kita kedatangan tamu Ini dari mana ini? Karakoban? Saya tidak tahu Kalau sudah duduk di sini Ini apa namanya? Kelihatannya kayak ustad-ustad ini? Ya, ya Ustad betulan apa? Ustad settingan apa? Ustad-ustadan ini? Ya mungkin ustad betulan masak Mungkin dia datang dari jauh Enggak, makanya kan harus diperjelas Dari Gunung Kawi Apa dari Gunung Lawa Apa dari Gunung Merapi Apa dari Gunung Merbabu Apa dari Gunung Mana Tolong diperjelas Ya, intinya Bapak ingin menanyakan Karena Bapak ini mungkin ingin bertemu sama Gus Dan omong ketemu sama Gus Iya Ya, Gusnya masih lagi ada acara di luar Ya, makanya dia ingin ketemu Gus Mungkin dia dari jauh Dari jauh Mungkin dari lereng gunung mana Desa mana Jangan disebutin desa Dan mungkin Dia tanya ini dari jauh Dari jauh Baik sahabat-sahabat Sebelum kita lanjut pembahasan Yang kayaknya Ustadz-ustadz ini sahabat-sahabat Kayaknya, tapi nggak tahu kita nanti Lebih tanya lagi Maksud tujuannya Kesini itu Apa Biar kita nanti tanyakan Saya itu dari Gunung Anyar Dari Gunung Anyar Mungkin dia punya padetokan juga Dari lereng Gunung Anyar Sebelum kita lanjut Pak Rangkobar Lebih baiknya kita bersalawat Kepada panutan kita Kepada panutan kita Pada umat Islam semua Kajian Nabi Syedina Wulana Muhammad Salahullah Salah Salah ini sahabat-sahabat yang udah Sudah diijasakan oleh Gusitri Salam Wulabawi dan juga Sudah diijasakan oleh Abah Yaira Salah guru-guru kami sahabat-sahabat Ambilin Bismillahirrahim Allahumma salli wasallim ala sayyidi wa habibi wa tobi bi kolbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah muhammad ibni abdillah As-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Rabbama katawasufa bi muhammadin Iqfirlana ya sami'an lidu'ana Barakad-sadiqil amat ya Tadi apa sudah diperbolehkan sama Satpang? Belum Suruh masuk sini Suruh masuk Suruh cuma suruh duduk kanan dia tamu Berarti sudah diperbolehkan masuk Suruh ke sini ya Tapi diperbolehkan belum ketemu sama Gus Sama umum Karena di sini kan ada cara Ada tata caranya Harus eh Berjanjian janji Dan harus menemui admin Janjinya tanggal berapa hari apa itu Ya harus kan Nggak ada janji langsung eh Mau ketemu sama Harus jelas janjian sama admin dulu Iya Hari Apa Jam berapa Tanggal berapa Nanti kalau ada waktu Gusnya bisa Di Di Pertemukan Tapi kalau belum janjian nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Yang di sini Gitu Sudah Saya ingin ketemu sama Gus Tidak bisa Tidak banyak ngomong Maaf Pak Walaupun Bapak Memaksa Saya Saya Pengaman di sini Untuk Mengamankan Semua Orang Santri-santri di sini Takutnya Kebobolan Seperti yang lainnya Sudah Saya ingin ketemu sama Gus Cuma Gitu-gitu saja Bapak jangan bermain kasar Di rumah orang Pak Ini pondok Pak Ini pondok yang harus Ada Bapak patuhi Aturan-aturannya Jangan main kasar Pak Dan saya bilang dari tadi Pak Harus mematuhi caranya di sini Harus punya jadwal Harus menemui admin Gitu Pak Gitu Agar Bapak bisa leluasa Ngobrol sama Gus Apa keluhan Bapak Apa kemauan Bapak Kalau Bapak langsung Tidak Pakai bicara yang seperti itu Saya ingin bertemu sama Gus Sekaligus Boleh apa enggak Terus terang Pak Saya ulangi sekali lagi Di sini Punya cara Sendiri Pak Di pondok pesantren Torikul Jena itu Tidak setemerta Semua orang bisa masuk Nyelorong Kayak maling Pak Sama ini siapa Saya karangkobar Pak Saya ketemu pesantren Tidak boleh Bukan tidak boleh Pak Bukan tidak boleh Diperbolehkan Siapapun yang ingin Soan ke sini Boleh Pak Cuman dengan syarat Ijin ke admin dulu Jadwalin dulu Karena banyak Besok aja ini Ada lima orang Yang ingin bertemu sama Gus Ya seperti bapak-bapak ini Tapi dia mau Dengan saran kita Dia jatuhkan Dalam sehari itu Saya tidak Pakai jadwal Pakai jadwal Bapak memaksa Untuk bertemu sama Gus Bapak membangkang Dari aturan-aturan Yang berlaku di sini Karena pernah seperti bapak ini Menyelorong dalam masuk Ternyata apa yang terjadi Membuat ulah Di sana itu Karena sekarang banyak Pak Modus-modus Pak Modus-modus yang dilakuin Mengatasnamakan Seperti bapak ini Berpakaian jubah Seperti ini Soalim Ingin bertemu sama Gus Apa yang terjadi di sana Karena Saya penting sama Gus Ada yang saya ingin tanyakan Saya tidak peduli Pentingnya bapak Yang saya tanyakan Ini prosedur Pak Caranya Caranya Kalau bapak main kasar Seperti ini Di sini Tentas saya terlambat Dan tidak yakin bapak Sekarang maunya Dimana Sebagai tuan rumah saya Mewakili Gus Idris Dan keluarganya Karena Keselamatan beliau Adalah selamatan kita semua Saya tidak mau kecolongan Seperti yang lain Pak Yang lain diculik Yang di ini Yang di itulah Saya tidak mau seperti itu Gimana ini Gimana ini Ya tidak mau Pak Karena orang Gus Bicaranya tidak sopan Saya akan menemukan sama Gus Bapak yang tidak sopan sama saya Bapak yang tidak sopan Bapak yang tidak sopan Ngapain berdiri-berdiri seperti itu Ini Hak kami di sini Pak Sampai jangan terdiri Sampai Sampai Saya Di sini adalah nyantri di sini Pak Saya punya kewajiban untuk melindungi beliau Kalau Bapak Memaksa seperti ini Kita langsung mau masuk aja Tidak bisa Bapak Karena sangat penting Tidak bisa Karena ada karankobat dinit yang harus Tahu Bapak ini maksudnya apa Kalau Bapak maksudnya Seperti ini yang tidak sopan Ini ternyata tiba-tiba masuk gitu Saya tidak sopan Di sini ada prosedur-posedur Ya syarat-syarat yang harus dipatuhi Bukan semua orang bisa Menemui Pak Ayah sangat penting sekali Kamu tidak dengar ucapan saya Seperti pentingnya apa Saya tidak mau Kalau Bapak memikirkan seperti ini Saya tidak Kalau Bapak melanggar peraturan Berarti Bapak ingin berbuat yang tidak baik di sini Saya tidak suka itu Saya tidak suka Duduk Bapak Duduk 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 Bapak Duduk Seharusnya Bapak tahu diri Bapak itu siapa Bapak itu siapa Bapak ini cuma Sepanjang apapun jubah kamu Bukteran pabat akan Saya tidak mau duduk Duk Karena saya ingin ketemu sama Gus Sekali Gus Boleh Bapak Atas dasar apa Bapak itu memaksakan rangkaup Bapak Karena ada yang ingin saya sampaikan Bukit sampaikan saja kepada saya Biar saya akan menyampaikan kepada Gus Igris Tidak bisa Jangan banyak Jangan banyak ngomong Saya ingin ketemu sama Gus sekali Boleh apa enggak Tidak boleh Karena Caranya Bapak seperti ini Alasan apa Alasan Bapak tidak sopan di sini Dan tidak memberitahu Bapak tidak menjadwalkan Persyaratan-persyaratan ini Tidak mematuhi persyaratan di sini Saya tidak suka itu Karena semua orang yang datang ke sini Tidak pernah dikecewakan Saat ditemui sama Gus Tapi dengan syarat Dengan syarat Kamu harus Mematuhi Jangan banyak ngomong ya Bapak jangan main kasar sama saya Tidak tiba Bapak berarti Bapak ini bukan orang baik-baik Kalau sudah menyerang karangkobat Kalau saya Jangan menyalahkan saya Saya tidak suka Walaupun Bapak memaing kerasan Tetap tidak boleh Masuk ke dalam lingkungan santren Kalau caranya Bapak seperti ini Tapi saya memaksa Harus ketemu sama Gus Walaupun Bapak punya ilmu setinggi langit Saya akan tetap membela Guru saya Tidak percaya Piki Apakah perlu saya lawan Piki Apakah perlu saya lawan Piki Jangan saya Wis Jangan ditahan saja saya Tahan saja Jangan Saya masih Masih bersabar Bapak Saya mohon pergi dari sini Mohon pergi dari sini Bapak Tidak bisa Tidak bisa Bapak Saya ingin ketemu sama Gus Jangan emosi saya Sabar saya Tahan dulu saya Piki Ini sudah keterlaluan Piki Ini sudah keterlaluan Piki Ini sudah keterlaluan bagi Karakobat Ini memaksa untuk Masuk dan menemui Gus Idris Karena di sini ada peraturan sahabat Ini peraturan Para sahabat yang di luar sana Kalau memang sahabat mencintai ulu Dan tidak ingin Hei Biki Eh Pak Jangan pakai kekuatan Membalas Biki Pak Upi Jangan pakai kekerasan sama Kalau sahabat Pecinta-pecinta dari ulu Apakah perlu Karakobat untuk melawan serangan-serangan dari Bapak ini Saya tidak yakin Bapak ini Orang-orang yang baik Piki Apakah karakobat akan bisa melawan Lihat komennya para sahabat di luar sana Piki Hei Pak Turunkan tangannya Pak Pak Jangan pandai saya Saya tidak boleh membolehkan Karena saya yakin Bapak itu bukan orang baik-baik Memaksa Karena saya ingin bicara sama Gus yang sebenarnya Tidak Tidak Bapak Kamu harus pergi dari sini Sebelum karakobat berdiri Ayo kita sarang berdua Piki Piki Tolong Piki Tolong Piki Apakah saya harus Melawannya Piki Apakah saya harus melawannya Piki Tunggu Mas Gandhi dulu ya Tunggu Mas Gandhi dulu saya Rasakan ya Sampai kekerasan, Pak Turunkan, Pak Ilmunya turunkan, Pak Turunkan Sebelum Karangkobar Melawan Biki Apakah harus diawak Karena di Benar-benar Ingin berbuat Yang tidak baik Sama guru kita Kalau kita Terpaksa Sahabat Sahabat Para sahabat Yang baik Kalau memang sahabat Mencintai Keluarga besar Dari ulu Terus Saksikan Terus saksikan Apa perkembangan Apa yang akan terjadi Setelah Bapak ini Menyerangkan Karangkobar Pak sabar, Pak Duduk dulu, Pak Kemana ganti Ganti yang melawan Sabar saya Sama tidak boleh Pakai kekuatan Sikir saya Apa yang ini Cobaan dari Karangkobar Apakah ini tantangan dari Karangkobar Agar Karangkobar melawannya Yang membuat Yang membuat Netizen-netizen di luar sana Tidak percaya lagi Bapak Saya harap Bapak Urungkan niat Bapak Untuk Kekerasan di sini Ini daerah Yang saya hormati, Pak Jangan Bapak memaksa Karangkobar Untuk berdiri dan melawan Bapak Tunggu Tunggu Saman datang-datang pakai gini-ginian Pak Hei Di mana ini Apakah aku harus melawan Biki Seh tahan Seh tahan Seh Tahan Mas Ganti mana sih Mas Mas Ganti Izinkan saya untuk melawan Baik Seh Baik Seh Ini terpaksa Terpaksa Seh Terpaksa 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 Seh Bismillahirrahmanirrahim La ilaha ilaha Allahumma adu'alim ala'isayim Muhammad Ya Allahu Bilang sama Gandhi Minta izin sama ummi Minta izin sama ummi Apakah aku harus melawan Ini terpaksa ini saya Tantikan pak Hentikan Apakah harus melawan Biki Dia orang tidak baik Yang ingin mencelakai guru kita Biki Mencelakai keluarga besar dari ummi Kamu banyak ngomong Astagfirullahaladzim Pasti kuat Panggil Panggil ummi Apakah Saya harus melawan Biki 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 Yang ingin melukai Gusin Bikin 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 Allahu Mending duduk dulu Duduk dulu Kita bicara dengan baik Kau usah pakai ilmu Duduk Duduk Sebenarnya Bapak ini atas suruhan siapa Bapak Sehingga Bapak melakukan kekerasan di tempat saya Di tempat kami ini Tidak perlu tahu Kalau Bapak begitu Caranya Berarti Bapak ini benar Berarti benar Bapak ini Orang yang akan mencelakai guru kami Tidak perlu tahu Kamu aturan dari mana Kalau Bapak sebenarnya Ingin bertemu sama guru besar kita Agus Idris Darus Bapak bersikap sopan dan sabar Menunggu Jadwal-jadwal dan gilir-gilirannya Untuk menemui guru Melawan saya tidak bisa Mengapa kamu Memang saya tidak melawan Bapak Saya tidak melawan Bapak Karena saya tahu Kalau saya melawan Bapak intinya akan kalah Sama sekarang Katanya sakti Melawan saya tidak bisa Astagfirullah Ya Allah Tidak ada yang sakti dunia ini Bapak Hanya Allah yang menggenggam semua jagat raya ini Bapak Seisinya Hanya Allah yang menggenggam semua jagat raya Seisinya ini Saya tidak punya apa-apa Bapak Hanya saya punya Allah Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mohon Bapak Niatkan Urungkan niat Bapak Untuk berbuat zolim Di dalam pesantren ini Allah itu siapa? Astagfirullahaladzim 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 Orang yang tidak jelas Yang ingin Merusak kenyamanan Di Pesantren Torikul Jendah ini Bapak saya pesan sekali lagi Saya ucapkan sekali lagi Lebih baik Bapak pulang Dan bertobat Saya tidak perlu Ngomong sama sampean Saya yang penting Perlu sama Gus Ada yang akan saya sampaikan Ya sampaikan disini saja Pak Ya Mungkin dia Orang suruhan Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dia mengataskan agama Dia memakai jubah Agar bisa mengelabui kita Bisa masuk dengan leluasa Dan bisa diizinkan Tapi disini punya persedur Pak Kamu budak apa bagaimana? Saya ingin Menemui Gus sekali Kalau saya tidak Mengijatkan Bapak mau apa? Saya paksa Kita bertarung Kalau tidak mau Dia mengajak bertarung Sahabat Sama karangkobar Mudah-mudahan Orang ini bisa bertobat Dan kembali di jalan Allah Tidak usah bertarung Bapak Tidak usah bertarung Capek Bapak Bertarung melulu Tobat apa itu? Bapak kembalilah ke jalan Allah Kembalilah ke jalan yang benar Agar Bapak bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa kembali ke jalan Allah Ayo Bapak pulang Dan kembali Kalau menyebut nama itu Koping saya panas Seperti kena api Astagfirullah Itulah Makanya Bapak Kita harus kembali ke jalan Allah Dan bertobat Agar kita sejuk Monggo Bapak Pulang Jangan banyak omong Kamu saya acar disini Astagfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan mereka berdua ini Bisa bertobat Bisa bertobat Dan bisa Kembali ke jalan Allah Oh iya sahabat Kumilifahikum Kamu banyak ngomong Saya ingin ketemu sama Gus sekali Yang sopan lah Pak Yang sopan lah Pak Sopan lah Tidak punya adab Tidak punya sopan santum Bertamu Apalagi disini Sudah malam Sudah waktunya Orang istirahat Datang-datang Bikin onar Kalau gak mau saya Obra-abrik tempat ini Bagaimana Sopan lah Pak Ambil Oh iya sahabat Madu loh ini Madu dikinikan sobat Madu rukiah sobat Ya apa Pak Iya sahabat Daripada kita Meladeni Mereka berdua Lebih baik Kita ngasih tahu Kepada sahabat Di luar sana Mudah-mudahan Sahabat di luar sana Bisa Apa mau Saya obra-abrik disini Saya tidak berperlui Bapak Saya lebih penting ini Daripada Bapak Lebih penting ini Untuk para sahabat Di luar sana Para sahabat Jika Para sahabat Di dalam keluarganya Ada Apakah kamu mau tak ajar disini Silahkan Kalau Bapak mau Tapi saya Tunggu dulu Bapak Saya ingin Ngasih tahu Pada sahabat di luar sana Karena Keluarga Dan sahabat kita Bila Ada masalah Bila ada Cobaan Dikasih sakit Sama Allah Kita memohon kepada Allah Karena Dia yang memberi Semua cobaan ini Allah tidak akan memberi cobaan Kepada hambanya Kalau hambanya itu Tidak Kuat dengan cobaan itu Insya Allah Dengan minum Madu Ini Ini Dikasih Ini Maksud Bapak apa Saya mau pulang Silahkan Bapak pulang Saya tidak peduli Biar Kita Kembali Ya Allah Mas Ghandi Mana sih Biarin dia Tidak Bermanfaat Bagi Kita Sahabat Di luar sana Ada yang Dari mana Sama ini Mas Cari mana Saya tadi Keluar Apa kamu itu Orang itu Tepat ini Saya tadi keluar Ngambil Apa Pasaran madu Langsung Dari Petaninya Ngambil madu Langsung dari Petaninya Petaninya Saya tadi Karena Katanya Dari admin Dengan Kesa Gak madunya Madunya Dari Langsung Saya ambil Dari petaninya Tadi Tadi gimana Tadi Karangkobar Kemana Kok gak ada Dia pergi Karena Mas saya Tidak melawan Saya diserang Dari tadi Tidak melawan Ngapain Dia melawan Itu maksudnya Gimana itu Karangkobar Dia ingin Bertemu Sama Ngotot Sekali Dari tadi Padahal Gu Sama Umi Ada Cara Pengajian Di luar Beliau Gak ada Dia juga Tidak ada Jadwal Kecuali Kalau Mau Menemui Itu Malam Minggu Malam Minggu Bisa Soalnya Solawatan Di sini Oh iya Mas Gandhi Ini Ada Pesan Pesan Umi Barangkali Sahabat Kulu Di sana Yang Belum Tahu Hasiat Hasiatnya Dari Madu Rukya Ini Madu Gio Ini Yang Ingin Tahu Hasiatnya Silahkan Dan Apa Namanya Hubung Admin Nomor Admin Mas Coba Sebutkan 081 33 33 22 776 Biar Sahabat Tahu 081 33 33 22 776 Bila Sahabat Sahabat Mau Membeli Madu Membeli Pusaka Dan Mau Membeli Lain-lainnya Silahkan Hubungi Nomor Admin Tersebut Yang Sudah Dibacakan Oleh Mas Kameramin Sahabat Sahabat Semoga Yang Lantaran Madu Sahabat Sahabat Sakit Lantaran Madu Bisa Sembuh Karena Allah Karena Kajian Nabi Sahid Dan Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sahabat Sahabat Ini Maharnya Juga Untuk Pembangunan Masjid Sahabat Sahabat Yang Mau Memaharkan Ini Insyaallah Terjangkau Kok Kalian Botol Segini Insyaallah Ini Bisa Dipakai Setengah Bulan Soalnya Sahabat Madu Ini Sudah Dibacakan Doa Para Baik Para Alim Ulama Sudah Dibacakan Doa Doa Sahabat Ya Semoga Yang Minum Madu Ini Gangguan Entah Itu Gangguan Goib Entahlah Lahir Ataupun Batin Bisa Sembuh Lantaran Madu Sahabat Kurang Ajar Sekali Sebenarnya Saya Tidak Melawan Karena Disini Dalam Lingkungan Pondok Masuk Maksudnya Itu Apa Memaksa Ingin Bertemu Sama Go Tujuannya Itu Apa Tidak 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 Mengatakan Takutnya Seperti Yang Itu Yang Lain-lainnya Kepobolan Dilihat Kayak Setelan Setelan Ustadz Dilihat Tapi Caranya Kayak Gini Karena orang seperti Gus ini Banyak sekali yang ingin menjatuhkan Saya takutnya seperti yang lain Kebobolan Karena kebobolan itu Karena tidak ada prosedur-posedur Persarat-persaratan seperti ini Jadi kebobolan Alhamdulillah selama ini Gus tidak ada kenapa-kenapa Andai kata ada penyerangan-penyerangan Kita bisa tangan bersama Enggak jadi kebingungan Apabila Sebuah organisasi Sebuah pondok pesantri Kehilangan kepalanya Bingung Tadi cara pembicaraannya Pembicaraannya gimana tadi? Awalnya sopan Setelah lama-lama saya tidak diperbolehkan Sama saya karena dia tidak Mengantongi izin Dari admin Karena dia marah Naik darah Tadi mengapa diperbolehkan Masuk orang-orang yang Enggak jelas Awalnya ini kan sopan Saya ngobrol disini Diperjelas Persaratannya apa Dan kepentingannya apa Kata mas kameramen tadi Sempat gebrak-gebrak meja Apa benar mas? Ya benar mas ini Sapa guling-guling Tadi ini meja Sama Viki Tidak boleh ngelawan Tidak boleh ngelawan Biarin saja Mengapa tadi Enggak diberi pelajaran saja Tadi Karena saya minta izin Mbak Viki Jangan 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 Mas Ghandi Tapi Tadi sempat Aduh Tidak ada lama Apa enggak Saya bertahan saja Bertahan Tidak dilawan Terima kasih pelajaran Kalau dilawan Dia pasti tidak Mampu Dia akan Biarin saja Kalau memang Dia akan kembali lagi Kesini Biarin saja Dia membawa Bosnya Membawa Gurunya Seperti itu Memang Setelah-setelahnya Kayak usah Tapi kok Perlakunya Enggak jelas Kita enggak usah Mikirin itu Biarlah Itu Dia mungkin Selingan-selingan Kita Untuk itu Kita Sebelum kita Akhiri Kita Permusikan ini Ini Madu Rupiah Gio Sahabat Ini Sudah menyebar Kemanca Negara Jadi Ada Ada Ukuran Yang 100 Mill 200 Mill 250 Mill 500 Mill Dan juga Ada yang Satu liter Sahabat-sahabat Jika Sampen Mau Membeli Madu Dan juga Produk-produk Gio Lainnya Air Rukiah Apa Namanya Madu Dan juga Dan juga Apa Mau Produk-produk Lainnya Pusaka Atau Segala Macam Silahkan Hubung Admin Berapa Nomor Admin 0813333322776 Mas Satu lagi Mas 0813333322776 Silahkan Hubungi Nomor Tersebut Sekian Dari Saya Saya Srikandi Dan juga Karankobar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam